Selamat datang di Papan Tutorial Kali ini kita akan membuat video tutorial Cara pesan tiket KRL melalui aplikasi KAI Akses Nah kalian mungkin ingin pesan tiket kereta api Kalian bisa simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Kalian bisa klik tanda subscribe di bawah video ini Jika kalian sudah klik tanda subscribe Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama kalian buka terlebih dahulu Aplikasi KAI Akses yang telah kalian install di ponsel yang kalian miliki Nah setelah keluar tampilan beranda seperti ini Pastikan kalian sudah memiliki akun KAI Akses Nah disini ada tampilan Disini ada kereta api antarkota dan kereta api lokal Nah disini kita yang pilih yang lokal Setelah itu kalian masukkan tujuan atau pemberangkatan dari KAI tersebut Disini saya akan berangkat dari kota Sidoarjo Waru Atau biasanya di Surabaya Setelah itu tujuannya ke kota Lama Malang Kalian klik Malang Setelah keluar tampilan seperti ini Kalian tinggal tentukan tanggal pemberangkatan Disini kita setting tanggal pemberangkatan Setelah kalian klik tanggal pemberangkatan Otomatis nanti akan ada kalender seperti ini Nah disini saya akan berangkat tanggal 1 Januari 2023 Setelah itu kalian aktifkan menu pulang pergi Yang disampingnya tanggal tersebut Kalian centang atau pindah geser Otomatis nanti warnanya akan berubah menjadi biru seperti ini Nah setelah seperti ini kalian klik untuk tiket pulang Kalian pilih disini saya akan memilih untuk tanggal 5 untuk pemberangkatan dari Malang atau pulang Nah setelah itu kalian klik cari setelah keluar tampilan seperti ini Kita tunggu sampai loadingnya selesai Nah disini kita memilih tiket untuk pemberangkatan Kalian tinggal tentukan ingin berangkat jam berapa Pada pukul 4, pukul 7, sampai pukul 9 malam Kalian tentukan pilihan untuk tiket pemberangkatan Setelah kalian menentukan tingkat pemberangkatan Otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini Nah disini adalah tampilan tiket untuk pulang Kalian tinggal pilih menu atau tiket yang ingin kalian beli Disini ada pukul 4, pukul 6, sampai pukul 13 siang Nah disini kalian tinggal tentukan tiket yang ingin kalian beli Atau jam berapa kalian pulang Setelah kalian pilih Otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini Nah disini kalian bisa lihat Yang atas itu tiket untuk pemberangkatan Sedangkan yang bawah itu adalah tiket untuk pulang Jadi otomatis nanti ketika kita setting pulang pergi Kita akan mendapatkan 2 tiket sekaligus Nah kalian bisa lihat jika kalian ingin pergi ke suatu tempat Dan kalian takutnya tiketnya sudah habis ketika pesan di sana Kalian usahakan pesan yang pulang pergi Jadi nanti kalian sudah mendapatkan tiket Jika kalian ingin liburan Contoh di Jogja Kalian tentukan tanggal pemberangkatan Setelah itu kalian tentukan juga untuk ke pulangan Nah jadi nanti kalian tidak perlu memikir tiketnya lagi Sekian